Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alat ini disebut pompa pascal Pompa pascal merupakan salah satu alat untuk praktikum di laboratorium fisika Pompa pascal berguna untuk menunjukkan bahwa tekanan cairan akan dialirkan ke segala arah Alat ini sering digunakan sebagai alat praktikum sekolah tentang fluida atau zat cair Pompa pascal tabungnya terbuat dari kaca Ujung tabung berbentuk bola dengan banyak lubang kecil yang mengarah ke segala arah Pompa pascal ini bentuknya serupa dengan suntikan Dengan bagian-bagian sebagai berikut Bagian pertama adalah tarikan yang terbuat dari kawat besi Fungsinya untuk memberi gaya dorong pada zat cair Bagian kedua adalah penyumbat yang terbuat dari busa Bagian ketiga adalah tabung pompa pascal Yang terbuat dari bahan kaca yang tahan panas dan tahan tekanan skala kecil Bagian keempat adalah ujung tabung yang berbentuk bola dengan banyak lubang kecil yang mengarah ke segala arah Di sini dapat dilihat banyak lubang-lubang kecil yang terdapat di ujung pompa pascal untuk tempat air memancar keluar ketika diberi tekanan Sedangkan cara untuk menggunakan pompa pascal Dorong kawat tarikan ke dalam pompa pascal Sehingga karet penyumbat menekan udara yang ada di dalam pompa pascal Setelah itu masukkan pompa pascal ke dalam wadah berisi zat cair Selanjutnya tarik kawat ke atas Menyebabkan zat cair di dalam wadah masuk ke dalam pompa pascal Berikut ini juga proses memasukkan zat cair ke dalam pompa pascal Setelah zat cair masuk ke dalam pompa pascal Maka dapat dilakukan praktikum tentang hukum pascal Dari percobaan yang dilakukan Jika tekanan yang diberikan kecil Maka pancaran airnya kecil atau pendek Jika tekanan yang diberikan kuat atau kencang Maka pancaran zat cair juga akan kencang atau panjang Sehingga dapat disimpulkan Bahwa hukum tekanan pada zat cair Yang disebut dengan hukum pascal Berbunyi sebagai berikut Tekanan yang diberikan pada zat cair Di dalam ruang tertutup Akan diteruskan oleh zat cair itu Kesegala arah dengan sama besar Demikianlah ulasan tentang pompa pascal Dan hukum pascal Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, dua, tiga Terima kasih Terima kasih